Shalom bersama saya Rony Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab Di dalam ulangan 3 ayat pertama sampai yang ke-29 Riwayat peperangan melawan Ok Raja Basan Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan Dan Ok Raja Basan dengan seluruh tentaranya Maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah takut sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu Berserta seluruh tentaranya dan negerinya Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon Raja orang Amuri yang diam di Eshibon Dan Tuhan Allah kita menyerahkan Raja Ok Raja Basan Berserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput Pada waktu itu kita merebut segala kota Dan tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka 60 kota seluruh wilayah Argo Raja Ok di Basan Semuanya itu adalah kota berkubung Dengan tembok yang tinggi-tinggi dan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubung Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon Berkubung Hermon Orang Sidon menyebut Hermon itu Shiron Dan orang Amuri menyebut Sendir Segala kota di dataran tinggi seluruh Gilead Dan seluruh Basan sampai Salka dan Edre dan kota-kota kerajaan Ok di Basan Hanya Ok Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Efraim Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi Bukankah itu masih ada di kota Rabak, Bani Amon? Sembilan hasta panjangnya dan empat hasta lebarnya Menurut hasta biasa Riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu Meleleh dari Arur yang di tepi Sungai Ernot Beserta setengah dari Pegunang Gilead Dengan kota-kota yang aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad Dan masih tinggal di Gilead beserta seluruh Basan Kerajaan Ok, yaitu seluruh wilayah Argo Aku berikan kepada Syuku Manashe yang setengah itu Seluruh Basan ini disebut negeri orang Efraim Yair, anak Manashe Mengambil seluruh wilayah Argo Sampai daerah orang Gesur Dan orang Maka Dan menamai daerah itu yang ini Basan Menurut namanya sendiri Hawat Yair sampai sekarang Kepada Makir kuberikan Gilead Kepada Ruben dan kepada orang Gad Kuberikan sebagian dari Gilead Sebelah sini sampai Sungai Arnon Yang ini setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya Dan sebelah sana sampai Sungai Yabok Batas daerah Bani Amun Selanjutnya Araba Yordan Dan Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya Meledai Rikineret sampai ke Laut Araba Yang ini Laut Asin di kaki leren gunung Pisgah Ke arah timur Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu Untuk dimiliki Namun kamu Yang ini semua orang yang gagah perkasa Harus menyeberang dan bersenjata di depan saudara-saudara Orang Israel Hanya istri dan anak-anakmu Serta ternak-ternakmu Aku tahu ada banyak ternak padamu Boleh tinggal di kota-kota telah kuberikan kepadamu Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu Seperti kepadamu Dan mereka pun memiliki negeri Yang diberikan Tuhan Allahmu Kepada mereka di seberang sungai Yordan Sesudah itu bolehlah kamu pulang Masing-masing ke tanah miliknya Yang telah kuberikan kepadamu Dan kepada Yusua diperintahkan pada waktu itu demikian Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu Terhadap kedua raja itu Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan Kemana engkau pergi Janganlah takut kepada mereka Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu Musa tidak diperkenankan memasuki tanah-kanaan Juga pada waktu itu Aku mohon kasih karunia daripada Tuhan Demikian Ya Tuhan Allah Engkau lah telah mulai memperlihatkan kepada hambumu ini Kebesaranmu Dan tanganmu Yang kuat Sebab Allah manakah di langit dan di bumi Yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau Biarlah aku menyebrang Dan melihat negeri yang baik Yang di seberang sungai Yordan Tanah pegunungan yang baik itu Dan gunung Libanon Tetapi Tuhan murka terhadap aku Oleh karena kamu Dan tidaklah mendengarkan permohonanku Tuhan berfirman kepadaku Cukup Janganlah lagi bicara kepada itu Dengan aku Naiklah ke puncak gunung Pisgah Dan layangkanlah pandangmu ke barat Ke utara Ke selatan Dan ke timur Dan lihatlah baik-baik Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi Dan berilah kepada Yosua Kuatkanlah dan tegukanlah hatinya Sebab dialah yang akan menyebrang di depan bangsa ini Dan dialah yang akan memimpin mereka Sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu Demikianlah kita tinggal di lembah Di tentangan Betpeor Demikianlah pembicaraan firman Buat hari ini Marilah kita akhiri Dengan doa Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Biarlah Tuhan tak jemur-jemur Dan tak hentinya Kami membaca Serta Mengerti tentang kebenaran firmanmu ya Tuhan Berkatilah juga Tuhan Buat para pendengar Yang selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firmanmu Apapun segala yang mereka lakukan Tuhan sertai dan lindungi mereka Berkati juga buat keluarganya Dan orang-orang di sekitarnya ya Bapak Begitu juga dengan hidup kami ya Bapak Biarlah senang jasa selalu menjadi berkat Bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami ya Bapak Biarlah kemuliaanmu Terpancar selalu di dalam hidup kami ya Bapak Sebagai orang-orang yang menantikan segala kebenaranmu ya Bapak Berkati Tuhan Apapun segala pekerjaan yang kami lakukan Biarlah Tuhan yang sertai dan lindungi kami Dimanapun kami berada Terima kasih Bapak Terima kasih Ya Yesus Buat segala kesehatan Kekuatan iman yang kau berikan selalu dalam hidup kami Biarlah hari-hari yang kami lalui Disertai dengan kuasa rool kodos semua selalu Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan apapun yang kami lakukan hari ini Kedalam tanganmu ya Tuhanku Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih